Pada kuliah ini kita bahas lebih mendalam lagi mengenai ferromagnetik karena ini adalah kelas dari material magnetik yang paling banyak dipakai dan paling berguna sehingga kita perlu mendalaminya lebih lanjut seperti yang sudah dibahas sebelumnya ada magnetic exchange interaction energy yang menyebabkan interaksi di antara magnetic moment pada material ferromagnetik ini sejajar dan searah sehingga M menjadi lebih kuat yang nilainya tergantung dari nilai exchange integral dari atom-atom penyusunnya sehingga sebelumnya sudah kita bahas kalau nilai exchange integralnya positif maka magnetic momentnya akan sejajar dan searah seperti pada material ferromagnetik jadi ini adalah material ferromagnetik yang Anda lihat di sini karena exchange integralnya positif sedangkan kalau nilainya negatif maka magnetic momentnya masih sejajar tapi berlawanan arah sehingga dia menjadi anti ferromagnetik yang di sini dicontohkan oleh kromium dan mangan di sini diperlihatkan lagi kalau nilai exchange integral ini dipengaruhi oleh orientasi dari magnetic moment di sekitarnya dan jarak antar magnetic moment ini jadi jarak jadi ini ada magnetic moment jaraknya berapa terus apakah ini orientasinya miring ke sini atau miring ke sana itu juga mempengaruhi nilai exchange integralnya sekarang kita akan melihat ketergantungan dari nilai magnetization atau M terhadap temperatur sebelumnya pada parah magnetik kita sudah membahas kalau dengan menaikkan temperatur kita akan mengacak arah dari magnetic moment begitu juga dengan material ferromagnetik dan ferimagnetik jadi getaran atom ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya temperatur sehingga arah magnetic moment ini menjadi terganggu karena atomnya bergetar-getar pada temperatur yang tinggi akibatnya apa ya akibatnya apa magnetic moment yang tadinya searah dan sejajar akan menjadi kacau susunannya dan akhirnya akan mengurangi nilai saturasi magnetik yang dapat dicapai oleh material ferromagnetik dan ferimagnetik tersebut disini diperlihatkan pengaruh nilai pengaruh temperatur terhadap nilai saturasi magnetisasi atau MS pada material ferromagnetik yaitu FE misalnya dan ferimagnetik FE3O4 pada temperatur rendah atau 0 Kelvin atau di bawahnya 0 derjat disini 0 Celsius misalnya temperatur yang cukup rendah nilai magnetisasi dapat dicapai karena vibrasi atomnya karena vibrasi atom sangat minim karena energi termal ini sangat minim ketika temperatur dinaikkan vibrasi atom meningkat sehingga mengacaukan susunan dari magnetik dipol sehingga nilai saturasi magnetisasinya menurun jadi dinaikkan jadinya magnetik dipolnya yang tadinya searah-searah seperti ini jadi mencong-mencong sana jadi mencong-mencong sana sini sehingga nilai MSnya menjadi turun dan di sini nilainya menjadi turun ketika temperatur dinaikkan jadi nilai ini akan terus turun hingga mencapai nilai 0 pada temperatur kuri yaitu temperatur di mana sifat ferromagnet dan ferimagnet berubah menjadi paramagnet yang tidak memiliki magnetik saturasi ketika diberi medan magnet eksternal nah di sini diperlihatkan lagi bagaimana susunan magnetik dipol magnetik dipol moment ketika pada posisi saturasi di mana seluruh magnetik momentnya sejajar dan searah ini pada posisi saturasi kemudian dengan kenaikan temperatur magnetik moment ini akan menjadi semakin acak dia akan naik temperaturnya di sini semakin acak sehingga nilainya menjadi 0 pada temperatur kuri di gambar ini diperlihatkan nilai magnetik saturasi pada sumbu Y di sini sumbu Ynya magnetik MS yang dinormalisasikan terhadap nilai MS pada temperatur 0 darjah celcius dan temperatur pada sumbu Y sumbu X ini dinormalisasikan terhadap temperatur kuri jadi 1 ini adalah temperatur kuri jadi dia menjadi Mnya sama dengan 0 nah di tabel ini diberikan beberapa perbandingan 4 material ferromagnetik yaitu besi, kobal, nikel, dan gadolonium ada struktur kristal jadi struktur kristal besi, kobal, nikel, dan gadolonium ini terus ada nilai bor, magneton, per atom jadi ini dihitung berdasarkan nilai MS nilai saturasi jadi bukan berdasarkan nilai mu spin dan mu orbital jadi kalau mu spin dan mu orbital kan biasanya angkanya 1, 2, 3, 4 gitu ya tapi ini Anda lihat di sini ini ada angka koma-komanya berarti ini diambilnya dari nilai saturasi karena atom di sini juga bukan tidak lagi terisolasi ini adalah terus ada magnetik saturasi pada 0 deljad celcius kemudian ada besaran medan magnet saturasi yang dapat dicapai pada keadaan magnetik saturasi ya ini ini adalah B terus dan bisa Anda perhatikan di sini kita juga beri temperatur kuri ya bisa Anda perhatikan di sini kalau gadolonium itu temperatur kuri-nya sangat rendah 16 derajat celcius jadi kalau pada suhu temperatur 25 derajat celcius gadolonium ini itu bersifat paramagnet karena kuri-nya itu cuma 16 di atas 16 dia menjadi paramagnet